Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan tentang berita seputar sepak bola Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan tentang berita seputar sepak bola Indonesia. Sebelumnya, Madura United sempat mendapatkan peluang, melalui umpan lulinya yang gagal dimanfaatkan Beto Goncalves di depan mulut gawang yang dikawal Maringa, tertinggal 1-0, membuat tim ofisial Arema tak tinggal diam. Di awal babak kedua, Arema FC memasukkan dua pemain baru, yakni Dedik Setiawan gantikan Kusedia, dan Tito Fani gantikan Ilhamudin. Perubahan itu pun, mampu membuat apa yang diharapkan Arema tercapai. Akhirnya, gawang Madura United kebobolan melalui sundulan Joko Susilo di menit 56, yang memanfaatkan umpan sundulan Renzi Yamaguchi. Skor imbang 1-1, membuat tensi permainan kedua tim meningkat, Madura United nyaris kembali unggul, sayang sepakan keras Alberto Goncalves di menit 57, mampu digagalkan Adilson Maringa. Tak puas dengan hasil imbang, tim julukan Laskar Sapek kerap itu langsung melakukan perubahan. Selamat Nur Cahyo, gelandang senior Madura United masuk gantikan Febi Ramzi. Laga sempat terhenti selama 3 menit akibat benturan antara Adilson Maringa dan Malik Risaldi. Keeper Arema FC, harus ditarik keluar pada menit ke-71 akibat cedera. Tegu Amirudin jadi opsi pengganti bagi Arema. Di sisa menit yang ada, Madura United terus menekan. Meski mengurung pertahanan lawan, tim berjuluk Laskar Sapek kerap itu, sulit menembus disiplinnya pertahanan lawan, merasa terus tertekan. Arema FC melakukan penyegaran dengan memasukkan pemain baru di menit 77, menarik keluar Risky Idwi, dan memasukkan Vigo Ramadhani. Tak mau ketinggalan, 3 menit setelahnya Madura United memasukkan 2 pemain baru, yakni Rifaldi Bawuo dan Salim Akbar. Meski sama-sama berupaya, hingga Wasid Juhandri Setiana meniup peluit akhir, tidak ada gol tambahan tercipta. Skor 1-1 menjadi skor akhir kedua tim. Hasil imbang ini memperbaiki catatan Madura United yang di laga terakhir menelan kekalahan dari PSM Makassar. Juga mempertegas dominasi Madura United atas Arema FC yang di pertemuan putaran pertama menang 0-2. Tambahan 1 poin tidak bisa mendongkrak posisi Madura United. Tetap di peringkat 6 klasemen sementara dengan bekal 50 poin. Itulah berita seputar sepak bola Indonesia. Simak terus berita teraktual seputar sepak bola. Hanya di info bola 83. Terima kasih dan sampai jumpa.